Intro Anggota DPR RI terpilih Sondang Tiar Debora Tampu Bolon menghadiri Kongres kelima PDI Perjuangan. Sondang mengapresiasi pidato pembuka Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Sondang, arahan Megawati adalah nilai Pancasila harus menjadi dasar pijakan program PDI Perjuangan ke depan. Sondang juga berharap Megawati Soekarno Putri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024. Tadi dalam acara pembukaan Kongres PDI Perjuangan yang kelima hari ini di Bali, Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyampaikan hal-hal mendasar bagaimana Partai PDI Perjuangan harus menjadi partai pelopor, mempelopori dalam segala hal. Dan yang utama adalah bagaimana Pancasila harus menjadi ideologi dalam segala hal bidang, baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi, kebudayaan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai kader Partai PDI Perjuangan sangat mengapresiasi sekali dengan bagaimana tadi Ibu Megawati memberikan arahannya sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan dan berharap bahwa Ibu Megawati tetap memimpin selama lima tahun ke depan di Partai PDI Perjuangan. Dari Denpasar, Sirik Sulistianto, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.